Itu sudah tanda tanya, seberapa berat pelatihan yang diberikan oleh pelatih. Ya, karena gangguan hormonal, estrogennya menurun. Kalau overtraining, kalau overtraining, ya. Itu banyak terjadi, sehingga banyak artit-artit puanita itu konsul ke dokter, kenapa kalau men saya tidak teratur, kadang-kadang tidak men. Waktunya men, dia tidak men. Karena dikenjot memang, dikenjot habis-habisan. Dan kita lihat, tadi malam saya lihat di TV, itu di sekolah pelayaran itu, yang sampai masuk rumah sakit itu, ditayangkan itu TV bagaimana dilakukan, seperti perpeluncuan, ya, yang tidak beda dengan IPDN dulu. Jadi tempel yang dipukul itu sudah, bukan overworking lagi, itu merusak ya namanya. Ya, itu sudah tidak boleh terjadi. Ya, itu sudah penyiksaan. Kalau masih disuruh lari, berlebih, itu overtraining. Tapi kalau sampai dipukul itu sudah tidak benar, ya. Jadi banyak terjadi di lapangan ini, kita tidak bicara masalah tentara polisi, ya. Tentara dan polisi itu, ya, sudah pasti overtraining, pendidikan di sana. Ya, itu tidak bisa kita bicarakan, karena memang, saya tidak tahu memang budayanya sudah begitu di sana. Tidak bisa kita ikut campur, ya. Tapi kalau di pendidikan olahraga, sampai tadi, kalau masih terjadi begitu, itu salah sekali. Dan di universitas perpeluncuan itu tidak boleh dilakukan sampai overtraining. Misalnya, apa itu, lompat kodok berkali-kali, itu tidak boleh, itu. Kalau sampai stadium dua, jadi gejala yang tadi makin hebat. Kemudian terjadi katabolik, jadi penurunan berat badan. Oleh karena itu, gampang sekali. Begitu masuk, timbang berat badan, begitu keluar, lihat berat badannya bagaimana. Kalau terjadi penurunan, sudah jelas sekali. Ya. Jadi memang, kalau diperiksa hormon, saya dapat, gini. Memang kalau mau diikuti, ya, sebelumnya memang harus dites. Ya. Kemudian kalau punya uang, ya tes hormon. Memang oleh karena itu, saya anjurkan, setiap tahun itu, kalau bisa, general medical check-up. Sesudah umur 30 tahun, itu harus sudah punya data. Jadi general medical check-up itu kurang lebih dananya. Mungkin, ya, 1,4 juta lah, ya. Lebih baik kita mengetahui secara lebih dini daripada sudah kelewat. Kalau tiap tahun melakukan itu, jadi proses penuhan itu sudah bisa kita ketahui, sudah akan terjadi apa tidak, akan terjadi cepat. Salah satu misalnya, kalau testosteronnya, karena overtraining itu sudah menurun, hampir mendekati range yang paling redah dengan tertinggi, berarti range di tengah-tengah, itu sudah hati-hati. Kalau dibiarkan terus, itu akan terjadi osteoporosis. Jadi jangan bangga, mantan olahragawan itu, tuanya, osteoporosis. Jangan nyalakan ini, sudah berbintang segala macam lah, tapi tuanya sudah lupuh tidak karuan, ya. Kita menginginkan bahwa di hari tuanya dia tetap sehat. Selajam tiga, kondisi kronik, peningkatan gejala pada satu-dua makin nyata, tanpa ada cedera olahraga. Ini sudah cedera betulan. Jadi sudah cedera, ya cedera permanen, sudah. Tidak bisa diapa-apain. Karena kerusakan tidak bisa diregenerasi lagi. Penumbukan makin hebat waktu itu. Dan akhirnya bisa kegangguan secara sistemik, ke liver, kemana-mana, daya tahan tubuh menurun. Penyakit-penyakit lain pun mudah menyerang. Sehingga masa pensiunnya dari atlet, ya sudah, betul-betul cacat. Ada beberapa, ada, karena ada atlet yang dulu adalah seorang pemain nasional yang hebat sekali, internasional mana. Tapi begitu berhenti, ternyata ada koroner isimik, ya. Padahal mantan pelatih bisa juga memang karena berhenti latih kemudian gemuk, atau karena overtraining. Kalau melihat kondisinya rasanya, wah, jantungnya hebat betulan. Ternyata tidak. Dan ingat, jangan sampai terkecoh. Seringkali, mantan atlet, gini, pada saat dia jadi atlet, jantung itu memang bekerja dengan berat, biasanya lebih besar dari yang bukan atlet. Tapi begitu dia berhenti jadi atlet, dengan besarnya jantung, jangan selalu menganggap ini mantan atlet. Belum tentu, ya. Karena dia berhenti tiba-tiba, tidak melakukan olahraga, sehingga dia sakit jantung sebenarnya. Jadi biasanya bukan karena dia, bukan karena sisa yang dulu, tapi memang sakit. Jadi tolong jangan sampai dikabulkan dengan itu. Karena ada beberapa atlet yang begitu. Dengan bangga bahwa jantung saya memang lebih besar dari dulu. Tapi begitu dia berhenti jadi atlet, berhenti sama sekali. Nah, disana sudah mulai sakit jantung betulan, ya. Nah, pada otot, rasa sakit, kekakuan yang terus-menerus pada otot, persendian dan tendon, kaki terasa berat. Kejala-kejala emisional, tadi saya ulangi lagi. Sikap saya tidak peduli, ya, seringkali dikeluhkan. Tidak dapat santai, rasanya gelisah sama sekali. Dan kalau dia di sekolah atau kerja apa, prestasi akademiknya atau pekerjanya menurun. Jadi atlet yang masih sekolah jelas kok makin bodoh nih di sekolah. Padahal sudah ikut tesi nasional misalnya. Sehingga kadang-kadang ada gurunya yang anu, menelpon, ya. Ini kenapa kok sesudahnya kok makin lama makin bodoh. Padahal dia sudah dapat prestasi, segala macam. Tapi di akademinya kok makin bodoh. Dulunya tidak begini anak nih. Nah, kalau sudah gitu, jangan lupa, ya, kepada overtraining tersebut. Kemudian tanda-tanda peningkatan pada tubuh. Sakit kepala, tidak nafsu makan, itu banyak terjadi. Menurutnya penampilan roh raga sudah jelas. Lelah dan malas. Susah dibangunnya. Berat badan sudah. Pembekalan aklenjar leher, lipatan paha, ketia, semblip, terdiari, dan tidak haid, ya. Sudah tadi, ya. Pengaturan makan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sesuaikan dengan kondisi tubuh. Jadi, pola olahraganya sesuaikan dengan kondisi tubuh. Tiap orang beda-beda. Seringkali olahraga itu tidak bisa disamakan, ya. Oleh karena itu hati-hati sekali setiap memberikan olahraga per grup. Per grup. Itu sudah kita lihat hidrokinitas dari peserta itu. Kalau misalnya, ibu, kemudian pasiennya yang mau dikumpulkan. Ayo kita melakukan ini. Lihat hidrokinitas dari pasien itu. Mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Kalau sudah perutnya gendut sekali, masih mau dipaksa sitap setengah mati, ya. Padahal yang lain yang kurus bisa. Itu hati-hati. Jadi ada tahap-tahapnya. Kalau belum bisa, jangan dulu. Turunkan. Mungkin, mungkin, apa, jangan sitap dulu. Jadi, lakukan gerakan-gerakan yang lain dulu. Sampai kira-kira otot perutnya agak kencang sedikit, baru boleh sitap, ya. Paling tidak, makannya dikurangin dulu. Tidak boleh langsung mendadak, keseluruhan dilakukan. Jadi ada tahap-tahapnya. Ini yang kadang-kadang membuat pasien bosan, memang. Wah, kok saya ingin nurungkan berat badan, kok lama sekali. Masih disuruh segala macam. Kenapa tidak terus langsung perutnya diapain, katanya, ya. Ini ada tabel, ya. Itu sudah cari di buku-buku banyak sekali tabel ini. Tinggal ngitung kalorinya, ya. Jadi kalau main ini berapa, main ini berapa, main ini berapa, ya. Bersepeda, berjalan kaki, bersampan. Yang gampang aja lah, jalan kaki, jogging, walking, walking, jogging, running, sprint, atau yang mudah silahkan, ya. Nah, strateginya begini, ya. Kalau misalnya ada orang yang minta nasihat kepada Anda. Yang pertama itu, yang Anda programkan pertama kali itu adalah fisik dan pesikis. Ya, itu disiapkan betul. Skill itu belakangan. Ya, ini kalau kebetulan dia memang mau skill, ya. Tapi kalau untuk orang awam yang bukan skill dipertikan, hanya kesehatan dan kebukaran itu lebih gampang, ya. Tapi bukan, tidak mungkin sekarang kan seringkali orang tua membawa anak-anak ke dokter. Kemudian ini anak saya, ini senang, senang main cepat bola, bagaimana dari segi kesehatan, segala macam. Yang penting pertama kali adalah anak-anak, ya. Ingat ya, anak-anak. Kalau anak-anak itu jangan dipersiapkan jadi atlet dulu. Olahraganya adalah olahraga rekreasi. Ya, push up pada anak saja itu perlu dipertikan beberapa kali. Apakah otot anak itu sudah perlu dilatih untuk mengangkat tubuhnya. Sedangkan anak-anak itu masih perlu pertumbuhan. Apakah dengan begitu tidak menjadi beban untuk pemanjangan pertumbuhan dari tulang anak, ya. Yang penting anak itu, siap mampu melakukan movement, agerakan yang biasa saja itu sudah untung. Apa itu? Jalan, lari itu, rekreasi seperti itu, sudah untung. Berenang silahkan. Tapi yang latihan otot pembebanan itu pada anak-anak itu perlu dipikirkan berkali-kali. Ya, itu belum waktunya. Apalagi mengangkat berat badan yang sampai berlebihan, itu belum waktunya. Karena anak-anak itu masih perlu pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, olahraga rekreasi pada anak-anak itu yang utama. Bukan pembibitan untuk keahlian. Untuk prestasi. Nanti kemudian sesudah lama-lama berkembang, sudah masa puber, baru kita tentukan arah. Soalnya nanti misalnya kebetulan dia senang pada ini, silahkan. Saya senang sepak bola, silahkan. Main sepak bola, rekreasi. Jangan sampai di target. Yang penting, faktor pesihis dan fisiknya itu seimbang. Seperti saya, tiap sore seringkali saya berenang, ajak anak saya berenang. Ah, cucu saya berenang. Karena dia supaya rekreasi. Yang penting bukan, kamu harus bisa putar ini, tidak perlu. Ayo rame-rame sambil tertawa, sambil berenang. Jangan dipaksakan. Yang penting untuk bersenang-senang. Jangan di target, kamu harus bisa putar ini sampai 10 kali. Itu belum waktunya. Persiapkan program sesuai dengan keadaan ilmiah. Lakukan pencatatan sejak awal, latihan sampai akhir. Ini bukan hanya untuk atlet. Untuk awam kita yang mau melakukan pelatihan. Untuk diri sendiri, itu perlu dicatat juga. Nah, ini pencatatan itu yang paling malas. Kalau tidak mau mencatat, okeylah pakai pulse meter yang di jari. Lihat saja pagi berapa. Sebelumnya basal. Kemudian pemanasan 5 sampai 10 menit. Naikkan 30 kali per menitnya. Dan setelah itu baru kita ngebut sekarang. Ngebut berapa lama? Mau setengah jam lah. Ambil rata-rata setengah jam. Jadi tadi 5 sampai 10 menit pemanasan. Setengah jam itu latihan inti. Kemudian pendinginan 5 sampai 10 menit lagi. Jadi begitu sudah selesai 30 menit. Jangan duduk. Jalan dulu sampai pendinginan. Sesuai dingin baru pulang. Jadi kalau hitung-hitung tadi. 10 menit, 30 menit, 10 menit. Jadi 10, 10, 20, 30, 50 menit. Jadi di lapangan 30 menit. 50 menit selesai. Jadi tiap harinya praktis hanya buang waktu 1 jam. Kalau mau disisikan waktu itu. Jadi tadi permulaan sudah ada catatan kita mengetahui. Oh ini sekarang saya. Kemudian saat saya melakukan pemanasan sampai segini. Berapa kali per menit denyut nanti saya. Kemudian latihan inti berapa menit. Berapa denyut nanti saya. Dan sesudah itu penurunannya berapa lama. Kemudian berapa kali per menitnya. Selain itu ingat ada gerakan-gerakan yang tidak boleh. Seperti ini misalnya. Ini jangan bangga ya. Orang kadang-kadang ini banyak gerakan yang posisi seperti ini dilakukan. Kalau makin mepet makin bangga. Kalau hanya untuk kepentingan kebugaran dan kesehatan tidak harus dilakukan gerakan ini. Tidak boleh. Terlalu menekuk itu tidak boleh. Dan selain itu misalnya mengangkat dua kaki pada saat sit up. Dua kaki diangkat 45 derajat dengan bangga. Makin lama makin hebat. Makin lama makin hebat untuk mengecilkan otot perut. Otot perutnya ditambah kecil tapi tulangnya yang rusak. Jadi ada ada kalau tidak salah ada saya punya catatan 12 gerakan yang tidak boleh dilakukan. Yang banyak dilakukan di tempat-tempat senam ya. Misalnya memutar kepala itu juga. Ini juga tidak boleh nanti patah ya. Indikasi indikasi energi ringan sedang berat amat berat ya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh untuk artis makanan ya. Jadi saya sudah ditimbang segala macam. Sadatkan ibu hanya boleh, bapak hanya boleh makan dengan kalori yang 1200 kalori. Apa itu? Ini, ini, ini. Ini saya ambil dari ahli gisi. Jadi 70 gram itu ukuran paling gampang satu gelas katanya. Daging segala macam ini sudah ada ukurannya. Ini aja dicontoh nantinya ya. Nanti akan ada praktikum juga, praktikum gisi ya nanti ya. Gisi olahraga ya. Orang kalau kebugarannya bagus sekali. Dinyut nanti itu di bawah 60 ya. Very fit ya. 60. Very fit ya. Kalau sudah unfit itu sudah lah sampai seratusan dari 90 ke atas ya. Rata-rata, tada 70, 80. Kalau very fit ini jarang saya dapatkan ya. Jarang saya dapatkan. Pernah dapatkan satu. Saya pikir very fit. Ternyata aditmia kordis. Seorang petinju. Akhirnya saya bilang, mulai hari ini kau tidak boleh tinju. Hentikan jadi tinju. Dia marah. Saya menang pak, kenapa dilarang? Konsul ke interna, akhirnya interna setuju juga. Wah, kamu tidak bisa jadi petinju. Tapi pelatihnya jengkel sekali. Pelatihnya jengkel sekali karena dia juara. Memang baru menang dia. Baru juara. Juara lokal. Tapi dia ngotot akan jadi petinju terus. Saya bilang, tidak bisa. Karena sudah jantungnya tidak karoan. Saya tidak tahu dulunya. Sebelumnya apakah dites kesehatannya. Apakah memang dari semula sudah aritmia kordis ya. Jadi ingat hati-hati kalau di bawah 60 itu tes dulu. Hitung yang benar. Kalau perlu ICG apakah benar memang sehat dia. Prof. Ya, silahkan. Prof. Itu yang benar jatuh sampai 30 itu masih sangat, masih bisa itu Prof ya. Itu sampai sekarang saya 30. Yang ini ya. Yang ini ya. Ini. Itu sampai sekarang saya belum pernah menjumpai. Selama 38 tahun sampai sekarang saya tidak pernah menjumpai. Dicartatan begitu. Saya ragu benar ini ada nih. Dibayangin tadi. Apakah benar di bawah itu bisa masih normal itu lah. Ya, hati-hati itu. Jadi 38 tahun saya belum pernah menjumpai atlet yang betul-betul di bawah 60. Kecuali satu itu yang ternyata abnormal ya. Ya. Jadi disini. Bagaimana? Jadi yang kalau slide seperti itu kita ragu. Prof. Sepertinya itu hijau itu sudah yang paling bagus. Memang. Jadi itu meragukan kita jadinya Prof. Memang. Ini data ini saya dapatkan. Memang ini di diskusikan. Waktu di PPKORI. Perhimpunan Pemimpinan Kesehatan Luar Raga. Didiskusikan. Ini memang diragukan. Benar data ini. Sehingga kita PPKORI dan besar kita tidak pakai itu. Dan sampai saat ini tidak pernah mendapatkan data itu. Jadi kalau di bawah itu ICG lengkap. Sehingga baru dapat satu aja waktu itu. Ternyata ICG nya memang adik mekordis tidak benar itu. Ini memang ada data yang didapatkan gini. Tapi jangan pakai itulah. Dan di lapangan ternyata kenyataannya tidak ada ya. Jadi. Jadi 60 aja sudah patut diragukan. Harus dicek lengkap semuanya. Kalau ini saya kira sudah biasa ya. Jadi. Dipakai yang target itu. Yang hijau itu ya. Yang biru. Ini. Ini. Harus masuk di daerah ini ya. Nah ini tadi ya. Jadi mulai dari pemanasan. Latihan. Kemudian cooling down. Ini harus bertahap seperti itu ya. Jadi jangan sampai. Demi keamanan. Masuk antara 70 sampai 80 itulah. Atau antara 65 sampai 85. Boleh. Ada juga mengatakan 72 sampai. Sampai 87. Tapi demi keamanan antara 70 dan 80 aja. Karena 80 itu sudah anaerobik. Sudah lebih banyak. Dan threshold electric exit. Sudah mulai meningkat di sana. 70 sampai 80 persen. Hindari peningkatan adaptasi secara progresif. Ini memang susah di lapangan. Kalau sprint. Itu mau tidak mau memang progresif. Tidak bisa tidak. Tapi sprint itu tidak akan bertahan lebih dari 3 menit ya. Oleh karena itu untuk olahraga yang mempergunakan sprint itu harus dites sebaik mungkin. Dan itu secara rutin. Malah tidak. Malah satu tahun bisa dua kali kita ngetes itu. Kalau emang sudah siap sprint apa tidak. Karena sprint itu cukup berat. Dan seringkali pada saat sprint itu biasanya di atas 87 persen. Karena dia harus sekuat-kuatnya dan secara progresif. Itu umumnya lari sprint yang banyak dilakukan ya. Jadi cukup kita melakukan walking dan jogging saja lah. Running itu pikir baik-baik. Kalau sudah lansia sebaiknya jangan. Kalau sudah lebih dari 40 tahun sebaiknya jangan pakai yang running. Walking atau jogging saja. Karena pengawasannya nanti lebih repot. Jadi pengembangan manajemen. Manajemen olahraga termasuk nasihat itu penting sekali ya. Kita harus punya program yang jelas. Membuat modul tiap orang itu berbeda-beda. Jadi pencatatan yang baik. Di komputernya semua. Supaya data dari dulu itu selalu ada diikuti. Dan dengan sejadinya harus saintifik ya. Kemudian pelatihan. Pelatihan pelatih dan peserta latihan itu penting. Pelatih sendiri harus dilatih. Kalau perlu bersama-sama dengan peserta latihan. Kemudian saling diskusi. Saya kira sementara cukup di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya silahkan. Latihan tapi mereka itu pakai tambahan. Misalnya ada mereka mau turunkan perbedaan. Ditambah. Sepenomen-sepenomen yang bantu. Membakar lemak. Terus sesudah olahraga. Dia tambahin sepenomen-sepenomen untuk mempercepat pemulihan. Bakar lemak bagaimana maksudnya? Dengan olahraga? Ya. Jadi sebelum di olahraga. Dia makan obat-obat yang suplemen-sepenomen untuk menambah pemulihan lemak. Misalnya. Ya. Misalnya. Guarana. Yang sejenis kayak kopi alamnya itu. Geritilah. Suplemen-suplemen itu. Bantu pelangsing lah. Selama obat-obat itu. Selama obat-obat itu. Tidak drastis menurunkan. Ini apa. Kadar gula darah. Di dalam darah. Ya. Apa saja. Obat apa saja. Dan tidak mengganggu selama aktivitas. Tidak ada masalah. Karena malah olahraga. Plus pengaturan diet itu kan diet rendah kalori. Sudah diberikan. Tetapi tetap tidak boleh sampai melebihi dari kebutuhan satu olahraga itu. Tidak masalah. Silahkan. Tapi selalu ingat yang pakai obat-obatan dibuat pengembangan dokter ya. Kalau Anda yang memberikan kepada pasiennya Anda selalu mengawasi. Dan terus ada ripotnya yang jelas. Dan ingat. Minum tidak boleh sampai kurang. Minimal lebih dari dua. Saat melakukan tidak olahraga. Minimal dua liter. Kalau olahraga pasti lebih. Jadi jangan bangga dengan penurunan berat badan. Karena keringat yang keluar. Dan pada saat melakukan olahraga tidak boleh pakai jaket. Pakai apa yang maksudnya. Supaya lebih cepat menurunkan berat badan. Oke. Ya. Ada lagi? Kalau penambahan itu DHA. Karena tadi kayak slide prop kan. Kalau pada saat dia overtraining. DHA-nya turun. Ya. Kalau dia tambah DHA. Ya jangan sampai turun dong. Kalau sudah turun berarti sudah over. Itu tidak boleh. Jadi kita lakukan jangan sampai over. Kalau sudah over kan lucu. Over rendah ditambah lagi kan. Jadi jangan sampai over. Nah disinilah kesulitan kita. Kalau kerjasama dengan pasien tidak jelas. Kadang pemahaman pasien itu berbeda. Tetap pasien tidak boleh dibuat overtraining. Kalau sudah terlanjur overtraining. Ya kita yang salah. Berarti kita yang memberikan nasihat salah. Jadi jangan sampai pasien itu overtraining karena kita. Dan jangan sampai saat. Saat dibuat pengawasan kita. Terjadi overtraining. Berarti counseling kita yang kurang bagus. Buat pasien itu sampai tergantung dan percaya kepada kita. Supaya dia mengikuti nasihat kita. Jangan sampai melanggar itu. Kalau sudah overtraining berarti dia. Di luar kesepakatan kan. Itu bisa terjadi. Di tempat-tempat senam juga. Di tempat senam saya pernah terjadi begitu. Berarti saya bilang. Wah ini counseling saya kurang tepat pada dia. Dia melanggar. Yang lainnya mau taat. Nah sekarang kita takut-takutin dia. Bahayanya ini, 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 ini. Atropik, ropos tulang, segala macam. Supaya dia tetap. Walaupun pelan-pelan. Umumnya pasien itu kan ingin cepat. Sehingga berbohong pada kita. Jadi counselingnya ingat ya. Counselingnya itu cukup lama. Satu pasien. Risikonya pasien di luar pulang semua. Yang nunggu. Counseling itu cukup mahal ya. Jadi sesudah siap akan, sesudah siap di counseling. Baru boleh dia melakukan latihan itu. Kalau masih, oleh karena itu saat counseling. Boleh tanya jawab terus. Jadi yang mantap. Ya paling tidak Anda butuh waktu setengah jam. Satu pasien. Atau lakukan bersama kelompok. Lima orang bersama itu. Supaya pengiritan waktu. Ada lagi? Kalau dia sudah keburu overtraining nih Prof. Ya. Itu mempercepat. Kan 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 perlu diserahkan. Mungkin beberapa hari ya. Kan ada orang yang. Entah maunya. Kalau bisa satu hari saja. Kedua hari ini. Kita percepat. Misalnya dengan memberi nutrisi. Terus tambahin gitu. KDHIA. Bisa. Hormon gitu. Boleh. Untuk mempercepat. Boleh. Tapi tidak menjamin. Degenerasi ototnya. Jauh lebih cepat ya. Degenerasi serabut-serabut yang putus itu. Dalam setiap pemakukan olahraga selalu terjadi. Pemutusan. Putusnya serabut-serabut otot kecil. Itu selalu terjadi. Tapi tidak masalah. Kalau sudah telan yun overtraining memang harus dikasih obat. Tidak ada cara lain selain istirahat. Istirahat. Makan diatur. Terpaksa tambah obat-obatan. Apalagi kalau sampai testosteron menurun. Itu sudah overtraining betulan. Itu harus diberikan segera. Di HIA juga boleh. Silahkan. Jadi di HIA itu tidak masalah. Memang harus disediakan. Karena banyak kejadian di masyarakat. Itu memang melanggar. Tapi jangan nanti semua orang. Ah pokoknya dikasih bikin overtraining ini. Supaya cepat turun. Jangan ya. Oke ada lagi yang lain. Susu lagi Prof. Satu lagi. Kan di kalau di suplemen-suplemen itu ada susu untuk bodybuilding. Itu karena ada wanita yang tanya. Apa bisa tidak kita pakai susu yang untuk laki-laki itu. Yang disilai umumnya dipakai laki-laki. Tapi kan mungkin saja masih bisa dipakai oleh wanita. Maksudnya susu laki-laki untuk apa dia? Untuk bodybuilding. Minuman susu seperti orang untuk bodybuilding. Susu-susu. Hahaha. Teoretis. Teoretis itu dia mempercepat pemulihan itu. Kelelahan. Dan mempercepat memperbaiki otak yang rusak. Nah ini kalau wanita-wanita yang latihan lebih pun. Apakah bisa kita pakai. Misalnya orang suka pakai amino. Berbagai macam. Itu. Maksudnya dipakai laki-laki bodybuilding. Kalau logika. Saya kira wanita pun bisa. Hanya mungkin tidak perlu sebanyak dosis laki-laki. Gimana Pak? Kalau itu hanya suplemen biasa. Sekarang tidak ada masalah ya. Kecuali kalau ada hormon-hormonnya ya. Kalau misalnya ada hormon-hormonnya. Itu pula kita perlu pikirkan beberapa kali. Karena apa? Karena misalnya gini. Itu ada penelitian dari dokter Henning. Itu kebetulan saya ikut nguji dokter Henning itu. Dari fisiologi olahraga. Dia itu fisioterapi. Dia memberikan terapi latihan. Kepada orang-orang yang menopause. Karena dia tahu bahwa orang-orang menopause itu. Estrogennya menurun. Dan testosteronnya juga menurun. Sehingga. Dia memberikan pelatihan. Pelatihan fisik sedang. Untuk mempertahankan. Mempertahankan estrogen dan testosteron. Ternyata berhasil. Itu disertasinya dia. Jadi dengan cara itu. Dia memang meningkatkan estrogen dan testosteron. Secara alami. Tapi reseptornya kurang. Estrogennya meningkat. Reseptornya berkurang karena menopause. Ternyata ada makanan. Daun semangi. Sudah saya pernah cerita ya. Daun semangi itu yang meningkatkan. Reseptor dari estrogen. Nah disuruh makan daun semangi. Jadi penelitiannya ada dua kelompok. Satu yang kasih pelatihan saja. Yang kelompok kedua pelatihan dan daun semangi. Ternyata yang combine ini lebih bagus hasilnya. Jadi boleh tidak masalah. Kalau masih bisa secara alami silahkan. Kalau amat tidak bisa. Memang diperlukan testosteron. Memang di. Kalau dari estrogen kan bisa diubah jadi testosteron. Kalau masih kurang diberi testosteron. Jadi kalau memang diperlukan. Boleh. Boleh. Tak masalah. Termasuk makanan yang tadi. Selama makanan itu tidak banyak mengandung hormon. Silahkan. Kalau cuma suplemen tidak masalah kan. Kalau kelebihan malah terbuang dia. Pak akan lebih baik nanti coba konsul ke ahli gisi. Dan catat betul apa saja isinya itu. Saya kira cukup? Ya. Oke. Makasih. Saya kira cukup sekian dulu. Kita jumpa. Dua hari lagi ya. Ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti diganti ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kayaknya gak bisa. Kayaknya lagi perpok. Burn gak di burn. Gak bisa di. Oh ya ya oke. Semuanya? Semuanya. Oh ya oke. Nanti diganti. Nanti saya bilang sama bagian di staff saya ya. Selesai. Oke. Jadi anatominya Kemudian perubahan-perubahan apa yang terjadi Apabila terjadinya pertambahan usia Pada seorang penderita Jadi tanda-tanda aging dari kuku itu Apa? Yang disini jelasin Tadi kan sudah ada beberapa penyakit ya Jadi kalau terjadi proses aging Apa yang terjadi pada kuku? Satu pertumbuhannya Kemudian Warnanya Sehingga itu mempengaruhi Penampilan dari kuku Ada pertanyaan? Jadi sudah dijelaskan tadi Ada bagian-bagian dari kuku Dan Sel-sel yang Terdapat di dalam lapisan-lapisan kuku itu Kemudian ada melanocid juga disana Yang juga akan memberikan warna pada kuku Jadi sesuai dengan gambaran kulit Untuk kompetitor